Halo sobat-sobat selamat pagi ini kegiatan saya kali ini sedikit ngoprek-ngoprek nih yang namanya laptop masalahnya laptop saya mati total tidak ada indikator yang menyala nah saya pikir-pikir gimana nih solusi untuk membuat laptop ini menjadi hidup tanpa pikir panjang saya coba-coba membongkar ini laptop saya sudah membongkar tempat yang sudah saya siapkan yaitu obeng kecil kemudian ada semacam pin semacam pin untuk kebutuhan nanti untuk melepas kuncian ini nah ini dikunci pakai pin ini dikunci pakai pin saya mencoba ini karena saya sudah berulang kali ini berulang kali laptop ini mati mungkin karena kelamaan di charge saya bawa ke tempat service ternyata tempat service kita tidak tahu diapakan itu tapi kenapa kok bisa langsung jadi gitu langsung selesai masalahnya ya saya pikir mungkin ada sesuatu yang membuat laptop ini mati ini mungkin yang mau akan saya kerjakan ini mungkin sudah yang ketiga kali ini keempat kalinya saya penasaran saya akan bongkar sendiri ternyata kondisinya sudah seperti saat ini nih kemarin saya sudah membongkar lebih dahulu saya coba iseng-iseng saya bongkar ini saya lepas dulu ini baterai nya baterai yang ada di dalam ini saya lepas dulu baterai saya lepas dulu kemudian sudah saya pasang lagi itu aja yang saya kerjakan ternyata berhasil ini saya sudah menguji yang kedua kalinya saya mencoba kembali untuk saya tayangkan apakah berhasil saya coba hidupkan power nya nah ada indikator menyala berhasil rupanya ya akhirnya laptop ini bisa hidup kembali tanpa harus bawa ke tempat servis cukup dengan melepas ini baterai ini baterai ini dilepas dipasangkan lagi kita cek kita hidupkan ternyata hidup iya lumayan ini trik saya ini coba kalau dibawa ke tempat servis mungkin 500 ribu ini iya karena sebelumnya saya servis memang tarifnya 500 ribu katanya sih harus ada yang diganti ini diganti itu tawar menawar jadi 300 ribu ya bagaimana lah akhirnya yang penting dengan pengalaman ini saya bisa menginformasikan kepada teman-teman mungkin yang laptopnya bermasalah seperti ini ya masalahnya mati total sama sekali tidak ada indikator yang nyala ya saya memang mencoba bongkar-bongkar sendiri akhirnya berhasil namun yang perlu diperhatikan kepada teman-teman agar membukanya secara hati-hati karena skrup-skrupnya ini sangat kecil-kecil skrupnya sangat kecil-kecil dan dikelompokkan dikelompokkan ke kelompoknya masing-masing agar nanti pada saat mengembalikan skrup-skrup ini kita tidak ada yang tertinggal gitu baiklah inilah skrup-skrup saya pekerjaan yang saya lakukan pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat pada teman-teman mungkin yang mengalami permasalahan seperti saya ini terima kasih telah menyimak video saya ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan sama seperti ini jadi tidak perlu dibawa ke tempat servis ke tempat servis hanya pesan saya oke sampai ketemu di lain kesempatan dengan cerita yang berbeda oke selamat menikmati sampai jumpa di video selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati